Halo semuanya kembali lagi dengan saya Petrfiria kali ini saya akan bermain untuk game lagi Guardian Chronicles nah kali ini aku akan membahas tentang deck yang aku pakai Nah aku memakai suatu deck Saigar CG ini bisa memberikan Demek fire api dan dia bisa memberikan es untuk slow nah menurut aku CG ini sangat bagus untuk defense karena dia bisa mengeluarkan skill api ataupun es dan dia itu cooldownnya 10 detik jadi setiap 10 detik dia bisa otomatis memilih apakah dia fire atau es secara random namun aku attack speednya bagus kritik kritikannya juga bagus dan setiap kali kita naik level seperti level 2 dia akan ke unlock Guardian powernya nah seperti ini dia menambah slow nya 15% dan mengurangi leda menambah durasi esnya itu tiga detik sebelumnya tiga detik berarti dia bisa slow jadi enam detik ketika dia buka skill esnya nah berikutnya aku pakai Violet Violet ini untuk menambahkan attack speed nah menurut aku ini support yang setiap kali kita bermain itu kita harus wajib satu support menurut aku dan aku memilih Violet ini karena menurut aku dia itu attack speednya itu bagus terus karakter ini Violet ini sering kita dapat di cache jadi untuk kita naikin level itu lebih lebih gampang menurut aku daripada kita pakai support lain terkitar support lainnya itu seperti ini dia ini support tapi support 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 damage dan kita ada satu lagi dan sering orang pakai itu yang nih tapi dia ini hanya untuk memperlambat musuh jadi itu memperlambatnya kita ada dua kita pilihan nih kalian tipe yang memperlambat musuh atau mempercepat serangan dari kita gitu karena aku sudah ada untuk bikin slow si segar jadi otomatis aku pakai support yang untuk menambah speed biar lebih cepat nah berikutnya lagi aku menggunakan soalnya soalnya ini dia bisa mendapatkan enggak kan lanik hal ini kalau kalian tahu lanik ini adalah poin yang kita bisa tukar untuk kita summon satu monster di arena nah kita pakai lanik nih setiap kali dia 10 hit dia bisa mendapatkan lanik nah lanik dia ini soalnya ini kenapa aku pakai soalnya karena kan monster itu muncul terus jadi otomatis dia bakal serang terus kalau dia serang terus kita lebih cepat dapat laniknya jadi aku lebih memilih pakai ini daripada ada satu karakter lagi bisa dapat lanik itu karakter nah ini karakter ini sebenarnya lebih gampang dapat karena dia cuma grade-nya putih sedangkan kuning deh eh udah biru beda dengan kita yang grade-nya lebih di atas satu yaitu ungu sebenarnya lebih gampang dapat tapi dia ini lanik itu dapatnya itu dari waktu jadi dia tiap kali 12 detik udah keluarin kalau dapat lanik dapat lanik tapi dia ada keuntungannya ketika kita pasang dia di sekitar teman-temannya dia otomatis akan mendapatkannya lebih banyak lebih banyak lagi tapi jika kalian lihat kalau level satu dia hanya mendapatkan enam lanik dua level tiga hanya dapat sedikit tapi beda cerita kalau dia ditaruh di di kawan-kawannya kalau ada tiga pun dia bisa kali tiga tapi otomatis setaku lebih prefer sukanya nya sisanya ini karena lebih cepat menurut aku dapatnya berikutnya lagi dan juga aku ini menurut aku sangat bagus nanti dev karena udah bisa menggunakan skill skillnya itu 1500 per 8 detik jadi tiap 8 detik saya bisa menggunakan skill dan skill ini area jadi sangat bagus apalagi untuk itu di awal dan dia kalau dia sudah level 4 skillnya itu 6000 jadi bisa meratakan satu ares satu line dari pasar itu sangat worth it menurut aku dan berikutnya nge trapper nah trapper ini sebenarnya antara bagus atau tidak tapi untuk di awal menurut aku sangat bagus karena dia mempunyai skill menaruh bom di random location nah kalau kalian lihat skillnya itu bom itu cuma 851 tapi beda cerita kalau kita naikin lapelnya 4 pun 13.000 tapi menurut aku dia ini hanya untuk membantu di awal-awal karena damagenya itu kecil jadi kit ini hanya untuk bantu jaga-jaga kalau kita kalah di akhir-akhir Nah aku akan memberi gameplay ku di kompetitif mode Nah aku sudah rank yang silver 3 dan aku akan push sampai sebisanya dah kalau bisa sih mentok sampai ke paling atasnya ini adalah deck yang aku pakai Oh ya aku lupa jelaskan aku ada satu paket karakter itu adalah dia kalau kalian lihat dia tuh di atas bentengnya dan ini adalah seperti hero nya atau championnya dan karakter kegunaannya itu adalah tiap berapa detik itu dia bisa menjadikan karakter kita dalam satu ke level dua secara random 40 detik kan setahu nggak jadi itu bisa merubah jadi level 2 tanpa harus kita combine jadi itu sangat worth it ya kalau kita mainkan 440 detik itu enggak berasa dia bisa otomatis bisa kompet ke bisa naikin apelnya tanpa kita combine jadi menurut aku itu sangat bagus sih ya kak ternyata dan dia lagi defend ke kemungkinan dapatnya jadi besar untuk sekarang ini untuk sekarang sih paling bagus sih ini siap dulu aku ya kalau kalian nanya aku ada ke Abdulnya juga enggak enggak aku dulu ada rencana untuk karena paling kalau aku menurut aku aku ini untuk kalian yang baru-baru mulai dia tidak akan memberikan kemungkinan lebih lebih terkeling jari adalah karena kalian bisa otomatis dapat kok jadi seharusnya jadi seharusnya lebih terkeling jari-jari tapi kalau kalian sedikit ah ini ke awal-awal juga datang lebih bisa orang sudah jarang-jarang yang mau main tuh karena kok tidak ada ujian-ujian di game ini semakin kalian sama main semakin kalian jadi jadi kalian main nih kalau ya semakin kalian semakin semakin naik ya Allah yang keusahaan itu adalah uang mungkin satu bulan yang lain nggak merasa uang tapi dari juga lagi kalian harus berhenti-hati-hati ya lumayan nah di sini bisa cari tapi kayaknya susah duit ini cuma bisa dapat mengajari tes-tesnya juga semua ini aku tolong saya nanti kalian pasti kekurangan ini kalau kalian mau upgrade yang bagus eh kebunyakurannya bisa mungkin kalian cipan-cipan aja naikin yang ini adalah spot ketika aku special untuk kolonin untuk support ini untuk bisa dapat orang-orang yang berikutnya lagi kemudian ada orang bermain seperti ini tadi kita sih yang ini begini dari apa aku memenuhi dalam pemuli dalam aku dari padaku sarung ini kemungkinan kemungkinan diri kalian yang terhapkan si dikecewa itu punya kemungkinan yang akan berhasil jadi ini semua itu kan yang tak ada kemungkinan Hai kita paksa ini dapat itu boleh beri ini depan dia kita kita bangun, bangun.. sudah bangun.. aku bangun.. aku bangun .. aku bangun.. kalau kalian bisa awal tapi kalian bisa lebih lagi jadi aku mau gimana nih seharusnya ketarikan aku tak tahu gimana jadi ini lagi kalau ini kalau aku tarik nih dia bakal terjadi karakternya jadinya kekarempuan jawa meskipun yang mau kakaknya di mana-mana gimana gitu untuk lawan-lawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku di awal-awal, di gerak ini, dia terpaksa usi segera kebanyakan, jadi kita gak waktunya jadi, se erectus, ini berpaksa, minit gimana hayır itu lagi banyak parah enormous selamat menikmati selamat menikmati nah ini ada uang yang aku dapat ini sudah max ya uang yang aku dapat jadi aku gak bisa dapat lagi ini perharinya nih perharinya kalian bisa dapat jadi kita gak mungkin segila ini kita main dengan nah ini adalah deckku yang aku pakai untuk bertarung di kompetitif muda ini kalau kalian mau pakai deckku pakai aja karena ini menurut aku ini sangat bagus sangat worth it atau kalian bisa ganti si lasen ini diganti di trapper tapi karena lasen aku level setara dan aku lebih gak begitu pakai sebenarnya ini aku cuma pakai di bomnya aja untuk jaga-jaga jadi aku otomatis pakai ini tapi kalau kalian lebih fokus ke damage kalian lebih bagus pakai passion menurutku ini adalah gameplayku bermain di kompetitif muda jika kalian suka jangan lupa like comment and share bye 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 bye